Halo teman-teman dengan Dharma disini dan selamat datang di Bananas Channel Kali ini saya akan share ke kalian bagaimana cara membuat sebuah stabilizer seperti ini Ini adalah stabilizer untuk kamera Dipergunakan untuk mengambil sebuah video agar video kita tidak goyang atau shake Dan tentunya dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan di sekitar kita Di channel ini saya akan banyak membahas hal-hal yang berhubungan dengan pembuatan video Youtube Seperti peralatan yang digunakan, cara edit audio dan video, unboxing dan review tentunya Dengan harga yang nyaman di kantong atau untuk kelas kere-kore Salah satunya adalah video ini Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini Kalian bisa subscribe atau klik tombol subscribe-nya Dan setelah menonton video ini, kalian bisa cek video-video saya sebelumnya Siapa tahu ada informasi yang bermanfaat bagi kalian Oke langsung saja kita saksikan bersama-sama bagaimana video tutorial pembuatan gimbalnya Oke baik teman-teman kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat sebuah gimbal untuk smartphone yang sederhana Yang terbuat dari bahan-bahan yang sudah ditemukan di rumah kita Oke langsung saja bahan-bahannya Selanjutnya antara lain Ini adalah DOP DOP ukuran 1,5 inch Ini DOP ukuran 1,5 inch Dibutuhkan 2 inch Ini L,5 inch Ini pipa ukuran 1,5 inch Panjangnya kurang lebih 28 cm Yang ini panjangnya 14 cm Dan yang ini kurang lebih 4 atau 3 cm Dan ini pipa 2 dim Potongan pipa 2 dim Agak kotor Karena ini barang bekas semua Dan 3 buah biring Ini bisa dibeli di tempat order deal motor ya Yang ini ukurannya 607 ZZ Diburuhkan semuanya 3 buah Kemudian holder Holder yang pun bekas Tongsis bekas ya Saya ambil dari tongsis bekas yang sudah rusak Dan pisau Karena tidak punya board saya menggunakan pisau Memotong pipa Penggaris Dan tang Dan ini juga Kita butuhkan baut Sebanyak 5 biji Dan muruhnya sebanyak Kurang lebih 12 biji Oke Kita akan langsung Membuatnya Oke teman-teman Pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah Memotong ini Jadi kita membuat lubang Dengan memotong ini Agar menjadi lubang Kita potong disini Kemudian kita potong disini Eh Kemudian kita beri lubang Samping-sampingnya Dan di belakang Sehingga menjadi seperti ini teman-teman Ini lubangnya yang ini Kita samakan dengan lubang biring Yang kervas Sedangkan lubang yang di belakang Kita buat seukuran dengan lubang bautnya ini Oke Selanjutnya Kita melubangi pipa ini Pipas yang panjang 25 cm Pakai ini ya teman-teman Kalau punya bor bisa menggunakan bor Ukurannya dikira-kira aja Kurang lebih Kalau diukur ini Sepanjangnya Sekitar 3 cm dari lubang Sepanjang kesini Sekitar 3 cm Oke Selanjutnya Kita pasang biringnya Atau kita pasang Bautnya dulu Yang di belakang Menurutnya Kemudian Pasang biringnya Dan gunakan humor lagi Untuk mencangkan biring Untuk menahan biring Agar tidak keluar Kemudian kita pasang biring yang Bagian sampingnya Oke Sudah terpasang Sudah ya teman-teman Sekarang Kita pasang Sambungkan Pipa ukuran 3 cm Ke biring bagian belakang Jika tidak muat Teman-teman bisa Memanaskan bagian ini Untuk melonggarkan Sehingga bisa masuk ke sini Seperti ini Nanti akan seperti ini teman-teman Selanjutnya kita memasang Mur di bagian sampingnya Dan menggabungkannya Dengan pipa ini Dan jangan lupa Murnya pasang dulu satu Pasang dulu satu Lalu kita masukkan ke sini Setelah itu Kita masukkan dua mur lagi Untuk menahan Jika teman-teman punya Baut yang lebih pendek Teman-teman bisa menggunakan Baut yang lebih pendek Jadi tidak membutuhkan Mur yang banyak Kita beri cara Kita pasang kesini Teman-teman Pasang di lubangnya Ini juga sama Pasang seperti ini ya teman-teman Oke teman-teman Seperti ini ya Jika sudah terpasang Kita goyang-goyang seperti ini Kalau teman-teman Pengen lebih kuat Bisa menambahkan mur lagi di dalam Di dalam sini Bisa ditambahkan mur Kedua Kanan-kiri Atau Biarkan seperti ini aja Tidak apa-apa teman-teman Oke Kita pasang L nya di sebelah sini Kita pasangkan juga Pipa dengan panjang 14 cm Ya seperti ini Dan kita pasang bautnya disini Kita pasang ini disini Tergantung holder teman-teman ya Kalau ordernya seperti ini Bisa menggunakan baut seperti ini Jika holdernya memiliki mur di bawah sini Memang-mang menggunakan baut sesuai dengan ukuran holdernya Tidak harus dengan ini Oke kita pasang Dan jangan lupa tambahkan mur di bawah sini Dan jangan lupa tambahkan mur di bawah sini Dan jangan lupa tambahkan mur di bawah sini Dan sih kita pasangkan di bagian atas untuk memegang seperti ini teman-teman sangat mudah sekali untuk berikutnya tinggal mencetak campuran pasir dengan semen dengan ditambahkan mur di dalamnya seperti ini nanti ditempelkan di sambung di bawah dengan menggunakan dock setengah di sambung sini karena saya belum punya pasir dan semen jadi saya belum membuatnya teman-teman jadi pasang di sini sebagai penba Oke sampai di sini dulu tutorialnya selanjutnya kita saksikan video review bagaimana hasilnya jika kita merekam dengan menggunakan smartphone tanpa gimbal dan bagaimana jika kita menggunakan gimbal bagaimana perbandingannya nanti saya akan memperbandingkan Oke kita lanjutkan video berikutnya selamat menikmati nah itu dia tadi video tutorial pembuatan stabilizer atau gimbal dan tes videonya bagaimana menurut kalian Apakah bermanfaat jika video ini bermanfaat bagi kalian kalian bisa share di medsos kalian agar bisa berbagi informasi ke teman-teman yang lainnya baik sampai disini dulu perjumpaan kita hari ini jangan lupa subscribe share komen dan terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video berikutnya